Dibahas tentang pembangunan beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Ya pertemuan dilakukan sebenarnya secara tertutup, dibahas tentang pembangunan beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Pak Ridwan Kamil telah menggelurakan bagaimana perjuangan Bung Karno di kota Bandung melalui pembentukan PNI pada tanggal 4 Juli 1927, kemudian monumen ketika Bung Karno ditahan di penjara di Bancai, kemudian di Suka Miskin. Ya semua monumen-monumen itu dengan sangat baik termasuk di konferensi Asia Afrika dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil. Kami memberikan apresiasi tentu saja atas suatu program untuk membangun kesadaran terhadap jas merah atas perjuangan Bung Karno sebagai proklamator dan bawa bangsa Indonesia. Bung Karno juga dibahas waktu Bung Mega menemukan sama Pak RK soal cowok. Saya mendampingi ibu, tapi beberapa kan saya mengambilkan buku dan kemudian ada beberapa yang saya ikut, ada beberapa yang saya tidak ikut, tetapi secara garis besar itu membahas tentang bagaimana benang merah perjuangan dari Bung Karno. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Karena Pak Ridwan Kamil juga menjadi bagian dari arsitek yang ikut bersama-sama menginisiasi pembangunan monumen Bung Karno di Al-Jasair bersama dengan Delorosa. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!